oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang yuk kang bro kembali bersama channel kang bro oke yuk kang bro ini ada honda beat honda beat warna putih beat fi ini masih stater kasar kang bro disini mengalami kendala atau masalah atau keluhan sebetulnya banyak sekali ini untuk keluhan motor ini pertama yaitu bensin boros terus yang kedua itu saat hujan tiba-tiba sering mogok mati dan saat kondisi basah atau dingin itu di stater agak sulit agak sulit kang bro ya bukan sulit agak sulit tidak sekali pencet langsung bisa nyala kang bro terus yang kedua itu ngebul kang bro olinya sering katanya sering habis olinya sering habis setiap ganti oli itu pasti posisi oli sudah habis kang bro seperti itu oke ini sudah saya buka belum saya cek baru saya buka saja ini untuk penutup-penutupnya juga disini kita perhatikan di area head perpak-perpak atau o-ring di head kepala ini kelihatannya sudah terjadi rusak atau sudah bocor ya kang bro lihat kotor sekali di area sini kang bro ya dan untuk kali ini kita akan coba tangani dulu yaitu kita service bagian turtle body juga cek busi kang bro ya untuk keluhan yang pertama yaitu motor susah hidup saat dingin dan saat hujan kang bro saat hujan itu tiba-tiba motor mati seperti itu kang bro kita akan coba cek dulu kita bersihkan dulu total bodinya juga cek busi juga rumah businya itu rumah kepala businya itu nanti kita cek sekalian kang bro ya dan untuk masalah yang kedua yaitu oliporos atau oliseling habis itu kelihatannya berkaitan dengan namanya ring shaker atau bus clap atau seal clap kang bro ya nanti kita cek teruskan kenapa beli terima kasih telah ke terima kasih telah menonton saya kita terima kasih telah menonton dan terima kasih telah menonton setelah saya coba nyalakan mesinnya ternyata memang memang saat digeber dari kenal pot muncul asap putih putih itu sudah jelas untuk kasus yang kedua oli sering habis saat pergantian oli oli sudah kering tadi kita lihat di kenal pot keluar asap lumayan banyak padahal itu saya ngegasnya belum mentok takutnya nanti ngejim atau gimana jadi cukup untuk pengecekan saja untuk masalah yang ngebul nanti kita pending dulu karena ini saya belum juga ketemu sama pemiliknya jadi saya pas pergi ini orangnya naruh motor di bengkel cuma pesen sama istri saya itu untuk betulin itu ya saat hujan susah hidup bensin boros juga ngebul ngebul bilangnya cuma pesennya itu cuma oli nya sering habis gitu aja nanti kita rundingkan lebih lanjut kepada pemiliknya untuk masalah yang ngebulnya itu tadi Kang Bro oke Kang Bro sekarang kita tangani dulu untuk masalah turtle body cek busi dan servis yang ini Kang Bro servis dulu kita servis dulu oke Kang Bro kita copot dulu untuk bagian turtle body kita bersih-bersihkan Kang Bro kita lihat ya Kang Bro businya warnanya hitam Kang Bro hitam kelangs ya kelangs atau lamus hitam nah itu ini sedikit putih karena tadi jatuh di sana jadi pas itu tadi sudah hilang hitam-hitamnya oke Kang Bro sudah jelas ini untuk ini warnanya hitam itu sudah pasti bensin boros Kang Bro sudah dipastikan bensinnya boros apakah ini bisa pengaruh dengan ngebul tadi Kang Bro ya bisa pengaruh juga Kang Bro karena untuk yang namanya bensin boros itu berkaitan dengan yang namanya kompresi kalau sudah terjadi ngebul seperti itu otomatis secara otomatis di bagian buring antara ring shaker dengan buring itu sudah ada celah kelunggaran jadi itu untuk kompresi bisa dipastikan mengalami penurunan dan kebocoran Kang Bro makanya itu pengaruh kegiatan bensin boros tenaga kurang responsif ya oke Kang Bro seperti ini businya oke langsung saja kita servis total bodinya kita lepaskan dulu Kang Bro disini kita lihat kondisi dari total bodi sangat kotor sekali ya Kang Bro nah itu dalam-dalamnya juga kotor sekali Kang Bro nah kotor ya oke langsung saja kita bongkar kita lepaskan ini bau delapan ini kita lepaskan ya Bro juga kita bersihkan di ini sensor angin-anginnya Kang Bro hujan lagi Kang Bro oke Kang Bro oke Kang Bro kita bersihkan dulu untuk total bodinya Kang Bro oke disini kotor kotor semuanya oke kita cuci dulu Kang Bro pakai bensin lalu kita semprot pakai cleaner jangan lupa untuk o-ring kita lepaskan dulu Kang Bro biar tidak kena bensin takutnya nanti melar kita simpan dulu kotor sekali Kang Bro sampai tidak kelihatan lubangnya kotor sekali kelihatan oke kabro ini udah tak bersihkan semuanya kabriah sudah saya cuci dan sudah saya sempat menggunakan karbocleaner ya dan sudah bersih kita lanjut kita pasang semuanya kambru ini motor kendalanya boros dan susah hidup saat kondisi jalan pas hujan kambru apalagi habis kehujan itu di stater atau dinyalakan susah sekali hidupnya kambru seperti itu untuk mesin normal tidak ada kendala tidak tidak merebut atau apa ya cuman ngebul ngebul itu ya itu kita bahas nanti belakangan kambru untuk matalah ngebulnya ya nanti kita bikinkan videonya mudah-mudahan ada waktu kita lagi nunggu konfirmasi dari pemiliknya kambru untuk yang mengebulnya itu saya rasa dari bagian dalam mesinnya terutama di bagian ring saver juga silklat nabriya Oke sekarang kita pasang kembali kabriya kita pasang kembali semuanya selamat menegang m Oke, sip, sudah terpasang semua Oke, kan, bro, ini sudah pasang kembali untuk turtle body Dan sudah saya servis, kita sempot-sempot semuanya, kan, bro, ya Sudah bersih, sekarang kita cek untuk kepala businya, kan, bro Rumah businya kita bersihkan juga, ya Di sini kita lihat, ada kuning-kuning bekas karatan, kan, bro, ya Juga di bagian ini, konektor yang di dalam, yang semakan semacam baut cacing, gitu, ya Nah, itu terlihat kuning-kuning, kotor, kerak atau tayeng, kan, bro, ya Kita bersihkan, barangkali ini penyebab dari motor sering mati-mati saat hujan, kan, bro Di starter tidak langsung jeng, itu biasanya di bagian copan busi ini mengalami karatan atau ada airnya di dalam sini, kan, bro Nah, di sini juga ada terlihat, agak basah-basah itu di dalam, ya Ada percikan-percikan air itu, kan, bro Oke, kita percikan dulu, ya, kan, bro, ya Sekarang kita pasang kembali rumah businya, ya, kan, bro Kita puntar sampai mentok, kan, bro Dan jangan lupa ini untuk pelindung airnya pasang kembali, kan, bro Supaya air tidak mudah masuk, ya Jika perlu di sini bisa ditambah solasi, kan, bro Di bagian sini, ya, karena ini Rawan sekali juga untuk bisa masuk air melalui sini, kan, bro Jika perlu ditambahkan solasi, tidak apa-apa, kan, bro Tapi ini masih kencang, ya Masih lumayan sepan, kan, bro Oke, sekarang kita cek api businya, kan, bro Oke, kita cek businya Oke, masih terlihat bagus, kan, bro Apinya, ya Sekarang langsung kita pasang businya, kan, bro, ya Lalu kita coba Kita tes Kita pasang dulu businya Oke, busi sudah terpasang Sekarang kita pasang Cop businya, kan, bro Kita pasang Oke Oke, ya Sudah terpasang semuanya, kan, bro Sekarang kita coba Nyalakan dulu, kan, bro Oke, ini masih mati-mati, kan, bro Ini belum saya setel, ya Ini masih Posisi masih tertutup, kan, bro Kita putar pada posisi Dua setengah dulu, kan, bro Dua setengah, ya Nah Nanti kita sesuaikan Untuk penyetelannya, kan, bro, ya Oke Oke, ini sudah enak Panam-panamnya, kan, bro Oke, ini sudah enak selamat menikmati 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 selamat menikmati